Sementara itu pemirsa sejumlah anak-anak di Denpasar mengisi liburan sekolah dengan melestarikan warisan budaya. Mereka berlatih menabuh gender salah satu alat musik tradisional bali tua yang cukup sulit untuk dimainkan. Anak-anak ini antusias berlatih menabuh gender di Sanggar Wira Yowana Prasetya Art Foundation di kawasan Jalan Rakan dan Pasar, Bali. Gender adalah alat musik tradisional bali yang memiliki 10 selendra suara. Selah kiri memiliki nada rendah dan bagian kanan bernada lebih tinggi. Alat musik gender kerap digunakan sebagai instrumen untuk mengiringi pemetasan wayang kulit dan upacara keagamaan handi. Gender merupakan salah satu gamalan bali tua yang terbilang sulit untuk dimainkan. Namun hal tersebut tidak menyurutkan minat anak-anak ini untuk berlatih gender selama liburan sekolah. Di hari biasa latihan gender dilakukan seminggu dua kali. Namun selama liburan sekolah, jadwal latihan diperbanyak menjadi empat kali seminggu. Dan kecil sudah suka main gender. Ya, supaya ada yang melanjutkan tradisi Bali. Selain melestarikan warisan budaya, pengisi liburan dengan kegiatan positif semacam ini dimilai dapat menemukan kemampuan anak bersosialisasi dengan lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap kejar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, AY News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!